Banyak gubernur tidak pernah bangun SMA Negeri baru saat menjabat, nyaris di semua wilayah jumlah sekolah negeri terbatas. Pertambahannya dari tahun ke tahun sangat minim, sehingga tidak mampu menampung jumlah calon peserta didik baru atau CPDB yang mau masuk ke sekolah negeri. Otomatis, fenomena bottleneck atau leher botol akan selalu memicu kisruh setiap tahun PPDB. Mari kita rujuk data Badan Pusat Statistik atau BPS. Dari data BPS, kita bisa lihat Provinsi Jawa Timur selama kepemimpinan Khafifah Indar Parawansa belum satupun membangun SMA Negeri baru. Dari awal Khafifah dilantik menjadi gubernur tahun 2019 sampai sekarang jumlah SMA Negeri di Jawa Timur stagnan di angka 423 unit. Kondisi serupa juga terjadi di Provinsi D.I.E. yang dipimpin gubernur Haming Kumbuno 10. Jumlah SMA Negeri di D.I.E. stagnan di angka 69 unit selama 5 tahun terakhir. Sementara itu, 5 tahun terakhir di Provinsi Jawa Tengah, gubernur Ganjar Pranowo hanya membangun 1 SMA Negeri baru. Total SMA Negeri di Jawa Tengah tahun ajaran 2022-2023 sejumlah 361 unit. Namun, jumlah ini kurang 1 unit dibandingkan akhir masa pemerintahan Ganjar Pranowo di periode pertama, yakni 362 unit. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, awal Ridwan Kamil dilantik jadi gubernur, jumlah SMA Negeri 495 unit. Di akhir masa pemerintahannya, tahun 2023 ini total SMA 514 unit. Ada pertambahan 19 unit SMA Negeri baru semasa pemerintahan Kang Emil, Sapaan Akra Pridwan Kamil. Sementara itu, di Banten, semasa pemerintahan Gubernur Wahidin Halim 2017-2022 yang lalu, hanya terbangun 4 SMA Negeri baru. Ada pun di DKI Jakarta, pada akhir pemerintahan Anies Baswedan jumlah SMA Negeri 117 unit. Padahal, tahun ajaran 2017-2018, jumlah SMA Negeri di DKI Jakarta ada 124 unit. Provinsi-provinsi di luar Jawa pun, kondisinya tak jauh berbeda. Di Sulawesi Selatan, jumlah SMA Negeri stagnan di angka 335 unit selama 5 tahun terakhir. Di Kalimantan Tengah dan Aceh, sekarang malah berkurang 1 unit dari yang tadinya 182 unit di Kalimantan Tengah dan 395 unit di Aceh pada tahun ajaran 2018-2019. Berdasarkan data BPS di seluruh Indonesia, selama 5 tahun terakhir hanya dibangun 255 SMA Negeri baru. Pertumbuhan jumlah SMA Negeri yang minim di berbagai provinsi tersebut membuat daya tampung untuk calon peserta didik baru atau CPDB sangat terbatas. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, daya tampung SMA tahun 2023 ini cuma 28 ribu kursi. Ada pun daya tampung SMK 19 ribu kursi. Sementara, perkiraan jumlah murid barunya mencapai 139 ribu siswa. Jelas saja, terjadi kisruh pada saat penerimaan peserta didik baru atau PPDB karena fenomena bottleneck atau leher botol. Jumlah calon peserta didik baru atau CPDB tidak sebanding dengan daya tampung sekolah negeri. Wahai para gubernur yang mulia, bangunlah SMA Negeri sebanyak-banyaknya agar hak konstitusional warga untuk mendapatkan pendidikan dapat terpenuhi panjang umur solidaritas. Terima kasih telah menonton!